Kalau untuk di Depok sendiri dan Jakarta mungkin seperti apa Pak? Intensitas hujannya seperti apa sih Pak? Sama berfluktuasi, kadang-kadang dari ringan sampai dengan sedang, kadang-kadang dari handi yang ringan sampai dengan rebat berfluktuasi. Karena memang masing-masing tempat-tempat yang berbeda juga dari potensi itu juga nggak salah. Jadi katakanlah ketika handal satu, mungkin Jakarta Timur sama di Jakarta Selatan ya, tapi di pusat sama utara nggak setempat di Jakarta Timur. Kemudian juga dua hari yang lalu ketika di Anco, Jakarta, Jakarta, di tempat-tempat juga nggak setempat di Jakarta. Kalau untuk di Depok sendiri seperti apa Pak? Hujannya? Ya saya kira hujannya masih akan sampai dengan apa-apa namanya. Bukan lebih dari dua hari, karena mungkin Depok makin ke Selatan, Jakarta dia bakal lebih lama. Lebih? Oh berarti artinya makin ke Selatan? Jadi karena ketika tempat lainnya di Utara udah mulai selesai, mereka mungkin masih. Oh di Selatan justru intensitasnya masih terus terjadi Pak ya? Ya, jurasinya ya. Oh lebih panjang kan dibanding Jakarta dan sekitarnya Depok untuk Depok dan Bogor? Ya, untuk Bogor ini biasanya lebih lama dibanding Jakarta dan Utara. Artinya Depok ini juga agak mirip dengan mengikat ke Bogor ya Pak ya? Ya, ke Bogor, perbatasan. Berarti lebih panjang dibanding Jakarta ya Pak ya? Oke, tapi kalau untuk intensitasnya sama? Fluctuatin. Fluctuatin juga itu ya? Nggak bisa diproduksi? Oke, siap. Bisa diproduksi sama harian kan? Tapi biasanya kalau itu, kalau bisa dilihat dari mungkin dari sekarang ini, lebih cenderung siang ke malam kah atau pagi? Sekarang kita udah menjelang ketama kan Januari berubah mencapai hujan. Ya, biasanya lebih banyak tadi tadi ada yang tadi, ada yang podcast sore hingga sampai malam sampai pagi. Karena memang ada pergeseran-pergeseran tadi, ada perubahan. Kayak hari ini kan hujan tiba-tiba terus banget, terus langsung hilang gitu Pak. Itu memang minggu-minggu ini akan seperti itu? Atau mungkin dia rentan waktunya lebih lama tapi dengan ringan tapi lama? Mungkin ringan sama sedang tapi lama. Oh gitu ya, kalau ada perus seperti itu ya Pak ya? Siap, siap. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat untuk penanganan pasca atau mungkin menjelang musim-musim hujan seperti ini Pak? Iya, saya sampaikan bahwa sekarang ini sekarang kita sedang menghadapi musim hujan. Kebetulan memang di tanggal saat kemarin ada hujan yang cukup bad, namun bukan berarti itu ada akhir dari musim hujan tahun ini. Jadi kita masih tetap ada di Jakarta, mungkin sampai diambang kebuali harus masih tetap usia. Sehingga ini nggak berdua dengan aktivitas, tetap ada aktivitas dan buangnya harus pangkal itu informasi yang diberikan oleh tembaga berenang. Ini mungkin BKG. Kalau untuk saat ini mungkin titik-titik atau mungkin lokasi-lokasi yang rawan itu seperti apa sih? Kalau mungkin bisa di-share ke masyarakat? Mungkin kalau itu mungkin bergantusnya BKG ya. Oh gitu. Cuma dari BKG yang memanfaat masalah itu aja. Ini memang sekarang sedang masanya musim hujan. Jadi masanya musim hujan pasti banyak hujan. Ikutannya berikutnya tadi potensi banjir. Nah, so, dan lain-lain. Berarti mungkin bagi mereka yang tinggal di tempat memang pernah banjir. Biasanya akan juga ada pengolahan. Nah, untuk terhindar dari dampak negatif tadi, mungkin ya harus siaga apapun. Pak, ini kan dari kemarin juga udah katanya intensitas semakin terus terjadi di Januari ini. Mungkin diletak di bulan keberapa aja sih Pak yang mungkin sudah bisa diprediksi Pak? Kalau di Jakarta dan sekitarnya tradisi mungkin puncaknya sampai bulan Februari. Februari puncaknya. Tapi di tempat lain juga masih ada. Tadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin di Februari Maret. Jadi memang kita kata masyarakat untuk amanya tadi sampai Februari. Jangan lupa subscribe ya!